Untuk mengetahui informasi terkini, jelang lanjutan sidang PK Sakatatal yang akan digelar besok. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat siang. Ini amunisi apa saja yang kemudian disiapkan oleh tim hukum Sakatatal untuk sidang besok? Ya, baik. Yang raman di studio dan selamat siang, saudara. Saksi-saksi ini diberikan dan dihadirkan dalam persidangan untuk mengungkap apa yang terjadi di tahun 2016 lalu. Bahkan, Titin juga menyampaikan saksi yang akan dihadirkan ini akan menguatkan juga nofum yang telah dia serahkan dan diserahkan oleh tim hukum ke Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dan memastikan bahwa Sakatatal tidak terlibat adanya kejadian tersebut. Bahkan, Titin bersama tim kuasa hukum lainnya juga menyatakan beberapa bukti foto lainnya yang memberikan kesimpulan terdapat beberapa kerusakan-kerusakan di sepeda motor, di bagian kanan bodi, di bagian shock maker, dan juga beberapa bagian lain dengan menyebutkan bahwa kecelakaan tunggal. Begitupun dengan beberapa saksi-saksi yang lainnya juga akan dihadirkan untuk menguatkan kejadian sebelum ditemukannya PINA dan juga EKI di Jembatan Talon 2016. Amunisi-amunisi inilah yang akan disiapkan tim kuasa hukum Sakatatal untuk menjalani agenda ketiga dengan menghadirkan beberapa saksi yang akan berlangsung pada besok selasa 30 Juli di pengadilan di Kota Cerbosian. Sejumlah saksi akan dihadirkan yang menguatkan nofum dan juga mengetahui kronologi saat kejadian. Lalu yang juga menjadi sorotan ini Syahri dengan Ibtu Rudiana. Nah ini ada desakan untuk hadir dalam persidangan begitu. Pengacara dari Ibtu Rudiana sudah memberikan komentar. Lalu sebetulnya seperti apa respons dan juga menanggapi desakan-desakan ini agar Ibtu Rudiana hadir dalam persidangan? Secara langsung, Fitra Romadoni menyampaikan dalam wawancara bersama komposisi, kemarin menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana ke dalam persidangan PK Sakatatal. Meskipun sebelumnya memang tim kuasa hukum Sakatatal mengharapkan agar Ibtu Rudiana bisa hadir untuk bersama-sama mengkonfrontasi dan memberikan atau mendengarkan penjelasan yang selama ini diletak oleh publik. Terutama bagaimana Ibtu Rudiana di awal-awal kejadian melakukan langkah-langkah penanganan. Kemudian tidak hanya itu, Ibtu Rudiana juga sampai saat ini masih belum dapat ditemui secara langsung. Baik di kantor POSEC Kapetakan, sempat dia bertugas. Dan upaya pencarian terhadap Rudiana untuk mendapatkan keteranganan SET melangsung, itu masih belum kami dapati karena Ibtu Rudiana beralasan bahwa pihaknya terbentuk dengan beberapa aturan karena masih bersatu skolri aktif atau anggota kepolisian aktif. Tidak hanya itu, juga desakan dari keluarga FINA yang juga berharap agar pihak Ibtu Rudiana juga dapat berkomunikasi karena sejak lama, bahkan sejak di akhir tahun 2016 setelah pindangan ini selesai, keluarga FINA juga masih kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Ibtu Rudiana untuk bagaimana mendengar penjelasan Ibtu Rudiana secara clear yang sampai saat ini banyak pertanyaan yang berada di publik. Fitra Omadiri juga tim kuasa hukum Ibtu Rudiana akan memberikan penjelasan bahwa Ibtu Rudiana telah menjalani prosedur penanganan di tahun 2016 lalu dengan baik dan yang perlu dipahami menurut kita juga Ibtu Rudiana sebagai korban sehingga akhirnya perlu mendapatkan rasa keadilan yang sama dengan keluarga FINA karena sama-sama anggota keluarganya kehilangan. Keluarga FINA sebagai korban juga meminta agar kepolisian, utamanya Baris Prima Besporis untuk mengusut tuntas kasus ini dengan terang beneran. Bahkan keluarga FINA siap untuk memberikan penjelasan, untuk menghadiri berbagai macam panggilan-panggilan untuk membuat kasus ini secara terang beneran. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat.